Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Telah ditemukan dokumen PKI dengan target mendirikan negara komunis Seorang sejarawan Universitas Negeri Surabaya atau UNESA Prof. Dr. Aminuddin Kasdi Mengaku telah menemukan dokumen kecil berisi rencana pemberontakan PKI Dengan target untuk mendirikan negara komunis di Indonesia Dan mengimbau masyarakat untuk tetap puas pada dengan isu-isu Seolah-olah PKI itu tidak kejam Masyarakat harus tetap puas pada Dengan isu yang seolah-olah PKI tidak kejam Bukan antiagama dan tetap berjuang untuk NKRI Begitu kata Dr. Aminuddin Kasdi Dalam suatu diskusi kecil di Surabaya Beberapa waktu yang lalu Menurut peneliti kelahiran dengan Jogjawe Timur Tanggal 9 Januari tahun 1948 itu Semua isu yang mengaburkan kekejaman Partai Komunis Indonesia atau PKI itu Tidak didukung bukti historis Justru, ia menemukan dokumen kecil berisikan rencana pemberontakan PKI Dengan target untuk mendirikan negara komunis di Indonesia Dokumen yang ditemukan itu berupa buku kecil atau buku saku tentang ABC Revolusi Yang ditulis oleh Komite Sentral PKI pada tahun 1957 Dimana isinya menyebutkan tiga rencana revolusi Atau pemberontakan oleh PKI Untuk target negara komunis di Indonesia Buku itu membuktikan bahwa rencana pemberontakan PKI Yang diragukan sejumlah pihak itu Ada dokumen historisnya Bahkan dokumen itu merinci tiga tahapan pemberontakan PKI Yang semuanya gagal Lalu rumor pun diembuskan untuk mengaburkan fakta Begitu kata penulis tesis Masalah tanah dan keresahan petani di Jawa Timur Tahun 1960 sampai 1965 Angkota masyarakat sejarawan Indonesia Jawa Timur itu juga mengatakan Temuan dokumen yang sudah lusuh tak terbantahkan Kalau ada orang NU yang dituduh melakukan pembunuhan itu bukan direncanakan Tapi reaksi balik atas sikap PKI sendiri yang menyebabkan chaos saat itu Mantan aktivis pelajar Islam Indonesia GP Ansor Himpunan mahasiswa Islam dan juga Muhammadiyah Juga mengungkapkan sikap PKI memang meyakitkan PKI melakukan provokasi dengan ludruk yang temanya meyakitkan Seperti matinya Tuhan Malaikat yang tidak menikah karena belum dihitan dan banyak lagi Oleh karena itu ia juga mengimbau Masyarakat semua agar jangan terpengaruh dan terprovokasi Oleh politik yang didukung dengan sejumlah media masa Untuk membesarkan nama PKI Guna mengaburkan sejarah Seperti menunjukkan bahwa orang PKI juga ada yang menciptakan salah satu lagu nasional Kita jangan terpanci dengan sisa-sisa orang PKI Di berbagai lini yang berusaha membangkitkan mimpi tentang negara komunis Melalui media masa, buku-buku dan semacamnya yang seolah-olah benar dengan bersumber testimoni Ada sisa-sisa PKI bercokol di media Testimoni itu mungkin saja benar dan ia menilai Testimoni itu juga bersumber dari individu yang tidak mengetahui skenario besar dari PKI Untuk mendirikan negara komunis di Indonesia Saya bukan hanya testimoni Saya mempunyai bukti yang sangat gamblang dari dokumen PKI sendiri Yang dikeluarkan oleh CCPKI dan juga dipimpin DNID Jadi rencana negara komunis Indonesia itu faktai storis Dalam video wawancara khusus Prof. Aminuddin Kasti juga meluruskan propaganda yang beredar Dimana menyebutkan WAG-30 SPKI itu merupakan rekayasa dari Presiden Soeharto Masa iya Presiden sama mantan Presiden itu PKI Kegeraman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Yang merasa dituduh dirinya dan juga Presiden Joko Widodo PKI itu belum tentu benar Begitulah yang diungkapkan oleh Direktur Indonesia Political Review IPR Ujang Komarudin Kepada Kantor Berita Politik RMOL pada hari Sabtu 31 Oktober Masa iya Presiden dan mantan Presidennya PKI kan tak benar dan aneh Ujar Ujang Jikalau tuduh-tuduhan PKI itu bisa dibuktikan Ujang menilai itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada sebabnya Tak ada asap jika tak ada api Menurut Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia ini Tuduhan terhadap Megawati dan Jokowi karena melihat realitas pemerintahan yang ada saat ini Tuduhan tersebut mungkin saja karena pemerintahan Indonesia dianggap lebih dekat dengan China Dan bisa juga tuduhan itu muncul karena PDIP dianggap banyak mengakomodir anak keturunan PKI Seperti Rika Ciptaning, kader PDIP yang merasa bangga Membuat buku berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI Kegeraman Megawati terkait dengan tuduhan PKI ini dia sampaikan Dalam peresmian sejumlah kantor partai di daerah lewat virtual pada Rabu 28 Oktober Megawati pun mengungkapkan dirinya heran isu PKI Selalu muncul di masa pemerintahan Jokowi dan menyasar ke PDIP serta rezim Usai bertemu dengan Jokowi, elit partai komunis China berjumpa dengan Megawati Kedua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri Bertemu dengan utusan Presiden China Xi Jinping Di Hotel Mandarin Oriental di kawasan Bundaran HI, Jokarta Pusat Pada hari Jumat 20 September tahun lalu Utusan yang hadir yakni penasehat hubungan luar negeri Presiden Xi Jinping Song Tao yang juga merupakan kepala politbirohubungan internasional Partai Komunis China atau International Liaison Department of the Communist Party of China Sekretaris Jenderal BDIP Hasto Kristianto menjelaskan Acara ini bagian tindak lanjut dari pertemuan antara Song Tao dengan Presiden Jokowi Dodo Sejak pagi tadi di Istana Bogor, Jawa Barat Maka hubungan antara partai dengan partai sebagaimana menjadi tradisi BDIP Kami kembangkan termasuk dengan IDCPC ini Ujarnya di Hotel Oriental Mandarin, Jakarta Pusat pada hari Jumat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!